Di saat para calon legislatif dan calon DPD lain berlomba memasang baliho dan spanduk sebanyak mungkin, salah seorang calon DPD RI asal sulut justru memilih cara yang sebaliknya. Ferry Sangerweku, calon DPD RI asal sulut, nekat mengarungi pemilu 2019 tanpa menggunakan alat peraga kampanye. Bagi sebagian warga sulut wajahnya terasa asing karena tidak ada satupun baliho atau spanduk bergambar dirinya yang terpampang di jalan ataupun di ruang publik lainnya. Ia juga menjadi satu-satunya calon DPD RI yang tidak menggunakan APK yang diproduksi resmi KPU. Sejumlah titik pemasangan APK yang menjadi jatahnya pun kini digunakan oleh para calon lain. Alasan Ferry Sangerweku tidak menggunakan APK, dilatar belakangi sikap KPU sulut yang menolak desain APK miliknya karena dianggap provokatif. Meski kala itu diberi kesempatan merevisi desain APK, ia menolak dan akhirnya memilih cara berbeda untuk memperkenalkan dirinya kepada publik. Setiap hari ia turun langsung ke tengah masyarakat dengan latar belakang berbeda untuk berdialog secara informal. Satu-satunya bahan kampanye yang dimiliki adalah sebuah kartu nama dengan desain nyelene yang memperlihatkan foto dirinya dalam posisi terbalik. Meski dipandang sebelah mata, Ferry Sangerweku tetap optimis. Metode kampanye yang digunakannya mampu menghantarkannya ke posisi senator utusan Sulawesi Utara dalam pemilu mendatang. Lain kali kan orang-orang ini sebagai calon harus juga memberikan pelajaran yang baik buat masyarakat. Balikho bukan satu-satunya cara untuk kita memperkenalkan diri kita, kedekatan kita, kebersamaan kita bersama-sama dengan teman-teman. Masih banyak cara-cara lain, itu yang lebih penting dan lebih urjan menurut saya, pandangan saya seperti itu. Ya, dengan cara ini, cara yang mungkin jarang dipikirkan oleh orang. Saya mengambil pilihan ini dengan dasar juga bahwa orang juga... Sebenarnya saya sudah mengajukan desain, desain alat-alat praga kampanye saya di KPU provinsi sini. Tapi kemudian itu ditolak, dalam pleno saat itu saya menatakan kalau memang ditolak sudah jauh negara membuat keluar saya. Dalam pemilu 2019, Ferry Sangerweku akan bertarung dengan 22 calon DPD RI asal Sulut untuk memperbutkan jatah empat kursi. Yongkelonda, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.